Sebuah acara karnaval di Kabupaten Jombang, Jawa Timur berakhir dengan tawuran. Sejumlah peserta pun saling lempar batu hingga polisi menetapkan lima orang menjadi tersangka dalam peristiwa tersebut. Aksi tawuran ini terjadi di desa Rejoso Pinggir, kecamatan Temblang, Kabupaten Jombang. Tawuran pecah saat acara karnaval peringatan hut ke-79 Republik Indonesia sepekan kemarin saat para The Sound berlangsung. Dalam video amatir yang direkam warga, tawuran pecah saat sekelompok pemuda berjalan keliling kampung. Saat di tengah perjalanan, mereka kemudian langsung saling pukul dan saling serang antar sesama. Kepala desa setempat mengatakan tawuran dipicu karena salah paham antar peserta karnaval, sehingga memicu aksi saling baku hantam dan saling lempar batu. Asat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono mengatakan akibat tawuran tersebut, lima orang ditangkap, tiga di antaranya masih anak-anak dan ditetapkan sebagai tersangka. Mengetahui ada warganya yang tertangkap, pihak desa kemudian mendatangi Mapolres Jombang untuk mendamaikan dan meminta kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Desa Rujoso Pinggir, Kecamatan Temblang, Kabupaten Jombang. Tawuran pecah saat acara karnaval peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia sebekan kemarin. Sebenarnya di lingkungan kami sebenarnya sudah tidak ada apa-apa. Jadi antar pemuda ini kesalahpahamannya ya ada gesrekan gede terus ada acara gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang prinsip. Artinya setelah kita duduk bersama juga tidak ada masalah apa-apa. Kami lakukan pemeriksaan, bahkan sudah kami lakukan pengembangan. Namun karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan juga pelaporan dengan cabut laporan, semuanya kita laksanakan sesuai prosedur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.